Finishing kalian masih sering gagal? Atau kalian kesusahan dalam mencetak goal? Tenang aja Di video kali ini, gue bakal mengajarkan Tendangan anti gagal dalam mencetak goal tentunya Yaitu sesuai judul dan thumbnailnya Tendangan placing atau tendangan melengkung Atau tendangan pisang atau apalah itu namanya ya guys ya Sebelumnya gue udah pernah bikin Tapi udah 2 tahun lalu Kalau gak salah udah expire juga ya kan Dan ini gue bikin lagi yang lebih fresh tentunya ya guys Sebelum kita lanjut Jangan lupa dukung gue dengan donate di link yang ada di description box di bawah Supaya gue lebih semangat lagi bikin video tutorial untuk kalian semua tentunya Oke, tanpa belum lama-lama lagi Langsung aja kita ke videonya Oke, untuk tendangan placing ini Bisa kalian gunakan dimana saja Bisa di kotak penalti Ataupun di luar kotak penalti sekalipun ya temen-temen ya Tendangan ini ditandai dengan indikator berwarna biru langit Seperti ini temen-temen Dan bola yang melengkung indah ke dalam gawang tentunya ya guys ya Jadi untuk cara melakukannya cukup gampang tentunya Yang pertama kalian pastikan dulu Pemain kalian memiliki statistik lengkungan di atas 80 Agar lengkungnya maksimal tentunya ya temen-temen ya Untuk posisinya sendiri Jika pemain kalian menggunakan kaki kanan Kalian harus berada di area kiri seperti ini Seperti yang gue contohkan seperti ini ya temen-temen ya Dan juga jika pemain kalian berkaki kidal Maka posisinya harus dari arah kanan ya guys ya Selanjutnya Pemain kalian harus menghadap agak serong Ke arah gawang ya temen-temen ya Seperti ini Seperti yang gue contohkan disini temen-temen semua Jangan terlalu lurus Dan jangan berlawanan arah tentunya temen-temen Karena tendangannya bakal ngaco gitu Kalau misalkan kalian berlawanan arah ya guys ya Dan tentunya Nah bisa juga kalian lakukan ketika one on one dengan keeper seperti ini Tergantung kondisi di dalam gamenya sendiri ya temen-temen ya Jadi gak melulu harus seperti ini Harus seperti ini Tapi tergantung kondisi seperti apa nanti kalian di dalam game tentunya Selanjutnya Langsung aja kalian slide tombol tembak ke arah bawah Jangan ke samping ataupun jalan ke atas ya guys ya Karena pemainnya gak akan melakukan tendangan placing nanti Kalau misalkan kalian salah slide tentunya Dan disini tendangannya ditandai dengan indikator berwarna biru langit Seperti ini guys Jika kondisinya berada di luar kotak penalti seperti ini Maka kalian slide kira-kira 60% dari indikator berwarna biru langit ini ya temen-temen ya Dan jika kondisinya di dalam kotak penalti Maka kalian slide kira-kira di bawah 50% Agar bolanya gak melambung ke atas ya guys ya Dan pemain kalian akan melakukan tendangan placing tentunya Dan apabila kalian memiliki kartu Blitzkurle atau lengkung kilat lah bahasa indonesianya Seperti ini Maka akan lebih mudah lagi melakukan placingnya ya guys ya Soalnya udah pasti auto goal guys Karena lengkungannya itu bakal berbeda dari pemain-pemain biasanya ya temen-temen ya Soalnya kartu ini emang bener-bener dikhususkan Untuk kalian bermain placing gitu ya temen-temen ya Jadi kalau kata gue kalian sering-sering latihan aja intinya Supaya makin lancar gitu untuk ngelakuin placingnya ya temen-temen ya Supaya tiba-tiba gak ngeblank auto finishing lah atau segala macem ya temen-temen ya Intinya ya sering latihan-latihan aja sih guys ya Oke guys jadi mungkin cukup segitu video tutorial kali ini temen-temen semua Bagi kalian yang udah berhasil melakukannya bisa langsung komen di bawah seberapa lama kalian berhasilnya ya temen-temen ya Dan bagi kalian yang mungkin ada requestan lainnya langsung aja komen di bawah tentunya Dan jangan lupa dukung gue dengan cara donate di link yang ada di description box di bawah tentunya ya temen-temen ya Oke guys jadi mungkin video kali ini cukup segitu dulu Sampai berjumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax